Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Ray di channel Imposter Gelap Pastinya So, bertemu lagi dengan gue Ray di channel Imposter Gelap Pastinya Dan hari ini kita akan special review dan share config kembali Untuk kalian semua di Gcam BSG 8.1 Yaitu config iPhone 16 Color by Imposter Gelap Dan seperti biasa di config ini terdapat kata sandi atau password Untuk membuka file extra confignya tersebut Jadi kalian harus simak terus videonya sampai selesai Jangan di skip-skip dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Imposter Gelap Agar kalian tidak ketinggalan dengan video terupdate lainnya Terima kasih untuk waktunya Mari kita langsung ke tutorialnya Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja menuju ke tutorial Langsung aja kita buka untuk aplikasinya Dan kita langsung klik start untuk memprosesnya Nah ini dia untuk hasil dari cek kamera 2AP di device saya Sudah aktif semua dari centang hijau manual focus, manual weight balance, manual ISO, manual shutter speed, dan raw support Apabila centang hijaunya berubah menjadi silang merah Atau salah satunya silang merah Itu tandanya kamera 2AP di device kalian belum aktif Dan belum bisa menggunakan Gcam Seperti itu pengertiannya cuy So sekarang kita tinggal kembali Dan apabila teman-teman sudah download file bahan-bahannya yang ada di link deskripsi video Kalian tinggal masuk ke file manager kalian ya Disini saya menggunakan Zarchiver sebagai pengganti manager file saya So langsung aja masuk ke folder download Dan ini dia bahan-bahannya teman-teman Yang pertama disini ada config iphone16color.zip itu adalah file confignya Dan yang kedua disini ada mkc8.1a9gv1zfix ang.apk itu adalah file aplikasi Gcamnya So langkah pertama kita tinggal install aplikasinya terlebih dahulu Langsung aja kita klik seperti ini Kemudian kita klik install seperti biasa Tapi berhubung saya sudah install aplikasinya Langsung aja kita buka Gcamnya seperti ini cuy Setelah itu kita langsung masuk ke dalam settingannya seperti ini Kemudian kita pilih menu paling atas sendiri Ini dia config ya Langsung aja kita klik Lalu disini kita pilih menu save Dan disini kita isi bebas Gunanya untuk memancing folder mkc8.1 Di dalam file manager kita untuk menempelkan file confignya Sekarang kita tinggal klik save seperti ini Dan kita kembali lagi ke file manager Langkah berikutnya kita tinggal ekstrak confignya teman-teman ya Config ini jadi kita akan ekstrak menggunakan kata sandi atau password yang akan muncul di dalam video ini Di pertengahan maupun di akhir video ya Jadi kalian wajib simak video ini sampai selesai Agar kalian tidak terlewatkan passwordnya akan muncul di mana cuy Oke sekarang kita tinggal klik seperti ini Kemudian kita pilih ekstrak ke Dan disini kita isi kata sandinya Tapi sebelum itu saya blur terlebih dahulu Karena ini hanya sebagai contoh Oke setelah kita isi sekarang kita tinggal klik ok seperti ini Dan ini dia hasil ekstraknya cuy Config iPhone 16 color ya Langsung aja kita buka Dan ini dia file confignya teman-teman ya Jadi disini ada 6 versi config dengan level kamera 2 yang berbeda-beda Dan format spesifikasi config yang berbeda Jadi disini ada config non-AUX dan ada config UI dan ACE Dimana config non-AUX sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang belum support mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization Dan config UI dan ACE sendiri adalah config yang diperuntukkan untuk device kalian yang sudah support mode ultrawide dan mode video electronic image stabilization Lalu perbedaan antara config auto, jpeg, dan uv sendiri adalah perbedaan dimana Kalian harus menggunakan format level kamera 2 api di device kalian masing-masing Cara ngeceknya gampang banget Langsung aja kalian buka aplikasinya namanya kamera 2 pro ya Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di dalam playstore cuy Gunanya untuk mengecek kamera 2 api level di device kita itu apa Langsung aja kita buka seperti ini Dan ini dia untuk hasil dari hardware support level di device kita Adalah level 3 di bagian centang hijau atas ini cuy Jadi untuk level 3 sendiri kita harus menggunakan config yang berformatkan yuv ya Apabila centang hijau nya berada di posisi full Itu tandanya kalian harus menggunakan config yang berformatkan jpeg Namun ketika kalian mendapatkan hasil centang hijau nya di bagian limited Itu tandanya kalian belum bisa menggunakan gcam seperti itu pengertiannya Sekarang kita tinggal kembali dan kita langsung aja copy untuk config sesuai dengan level kamera 2 api di device kita masing-masing Tapi disini saya praktekan semuanya karena ini hanya sebagai contoh Kita tahan Kita boleh salin, boleh potong, kita salin aja disini Kemudian kita masuk ke memori perangkat luar atau file manager luar ya seperti ini Lalu kita menuju ke folder download utama ini dia juih langsung kita klik Dan kemudian kita cari folder yang namanya mkc81 ya ini dia juih kita klik seperti ini Kemudian kita paste di dalam sini untuk file config nya seperti ini Nah jika sudah seperti ini tandanya kalian sudah berhasil untuk memasukkan file config nya Sekarang kalian tinggal kembali dan buka gcam nya Dan untuk memunculkan opsi pilihan config lainnya kalian cukup klik atau tap 2 kali di samping tombol shutter di bagian hitam-hitamnya seperti ini Nah sekarang kalian tinggal pilih config yang sesuai saya terangkan tadi Disini saya pakai UV, Way, dan Ace karena device saya sudah support untuk kedua model tersebut Langsung aja kita klik seperti ini dan ya config siap untuk digunakan So sekarang kita langsung aja review gimana tuh hasilnya daripada penasaran Mending langsung kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode video terlebih dahulu dengan resolusi Full HD di 60fps nya Jadi kita coba untuk jalan seperti ini di pemandangan outdoor terbuka dengan tanpa menggunakan alat tambahan atau stabilizer tambahan Hanya menggunakan tangan biasa Dan terlihat disini preview nya bener-bener stabil sekali tapi nanti kita bakal lihat untuk hasilnya apakah juga akan stabil Oke fps nya juga masih enak dan kita stop aja langsung kita lihat untuk hasilnya Let's go Oke jadi seperti ini untuk hasil di mode video dengan kualitas Full HD di 60fps Gcam BSK81 dengan config iPhone 16 color by Imposter Gelap Sangat enak banget, recommended, stabil banget, warnanya juga cerah, kontrasnya, dynamic range nya pun luas Jadi kalian tinggal sesuaikan session ID menurut device kalian masing-masing cuy So sekarang kita review di mode fotonya seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita review di mode kamera Seperti ini rinciannya Jadi kita pakai HDR plus di tengah dan AWP non-aktif Langsung kita shoot menggunakan mode kamera Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa So jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode kamera Gcam BSK8.1 dengan config iPhone 16 color by Imposter Gelap Dengan AWP non-aktif Wow luar biasa ini gokil banget temen-temen ya Jadi ketika kita mengaktifkan di mode HDR plus di tengah itu juga tidak akan menutup kemungkinan Bahwa kita juga akan mendapatkan hasil foto yang lebih tajam atau HD temen-temen ya Dan kalian bisa lihat kedalaman ketajamannya disini bener-bener kerasa sekali Dan untuk Dynamic Race nya ini lagi-lagi ya temen-temen ya Gak di mode video, gak di mode kamera masih terlihat sangat luas sekali cuy So sekarang kita review di mode kamera dengan AWP aktif tuh selanjutnya Oke cuy sekarang kita masuk ke mode kamera lagi Dan kita saat ini aktifkan untuk mode AWP nya ya Dan HDR nya juga masih di tengah Kali ini kita cari objek kecil untuk makro ya Ada laba-laba disini temen-temen Sangat kecil sekali jadi kita harus dekatkan dengan lensa kamera kita Dan kita cukup tap aja di bagian objeknya karena kita gak usah perlu pakai makro disini Kita hanya cukup atur zoom dan kita atur jarak kita dengan objek Langsung kita tap dan kita shoot seperti ini Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Langsung kita buka dan seperti inilah untuk hasil di mode kamera ya Yang kedua kali ini kita menggunakan di mode AWP aktifnya cuy luar biasa Ini bener-bener detail banget Kedalaman ketajamannya kerasa sekali meskipun kita tanpa menggunakan mode makro ya Hanya menggunakan mode kamera dengan permainan zoom dan jarak Kita sudah mendapatkan hasil dengan objek yang sedetail ini Dan kerapatan pikselnya masih tetap terjaga dengan baik cuy Luar biasa Sekarang kita langsung aja review di mode potretnya seperti apa Mari kita coba Let's go Oke cuy sekarang kita masuk ke mode potret Dan seperti ini rinciannya Jadi kita menggunakan di AWP aktif dan HDR plus ya temen-temen Langsung aja kita tap di bagian objeknya Kita shoot Satu, dua, tiga Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa So jadi seperti ini kurang lebih untuk hasil di mode potret Yang pertama kita menggunakan di AWP aktifnya temen-temen Luar biasa Kita zoom seperti ini bener-bener detail sekali ya Kedalaman ketajamannya masih setara dengan di mode kamera Dan disini terlihat warna saturasinya tidak terlalu cetar Seperti di mode kamera dengan AWP aktifnya tadi Sehingga membuat kulit manusia disini terlihat lebih natural dan putih seperti ini temen-temen So sekarang kita review di mode AWP non aktif seperti apa Mari kita coba Let's go Oke sekarang kita masuk ke mode potret lagi dan kita shoot Oke nice Jadi rinciannya seperti ini Kita menggunakan di AWP non aktif saat ini dengan HDR plus di tengah saja ya Tanpa HDR besar temen-temen Langsung kita buka hasilnya Dan seperti inilah tugas di mode potret Yang kedua kita menggunakan di mode AWP non aktif dan ADR plus di tengah saja Keren banget Jadi disini perbedaan tonenya kerasa sekali antara AWP non aktif dan AWP aktif ya Di AWP non aktif sendiri terlihat warnanya sedikit lebih warm pada runa kulit manusia juga terlihat sangat berbeda dari AWP aktif tadi cuy Sehingga memberikan warna kontras yang sedikit lebih pekat di bagian shadow hitamnya seperti ini So sekarang kita review di mode ultrawide seperti apa Langsung aja kita coba Let's go Oke temen-temen sekarang kita review di mode ultrawide dengan rincian seperti ini Jadi kita pakai di HDR plus dan AWP aktif ya Langsung kita tap dan kita shoot Oke nice kita tunggu hasilnya seperti apa Langsung kita buka dan ya Finally untuk hasil dari Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 16 Color Bay Imposter Club cuy luar biasa ya Di mode ultrawide sendiri bener-bener mirip ala-ala iPhone beneran cuy Tontonnya, saturasinya, kontrasnya ini bener-bener mirip sekali Untuk di bagian warna dynamic race-nya itu ciri khas sekali ya Warna birunya lebih dominan dan di bagian saturasi rumputnya juga tidak terlalu mencolok Masih enak karena disini kulit manusianya juga masih terlihat sangat natural bahkan putih seperti ini temen-temen So jadi mungkin cukup itu aja yang bisa di review pada video kali ini Mengenai Gcam PSG 8.1 dengan config iPhone 16 Color Bay Imposter Club Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan dan jika ada kritik dan saran bisa disampaikan di kolom komentar See you next time, enjoy the video dan sampai jumpa